Halo Cumi Cumi, kali ini gue mau ngebahas tentang chestnut atau kacang-kacangan yang berasal dari bumi belahan utara dan di Italia kita sebut dengan castagne chestnut ini tidak bisa langsung kita makan jadi harus dimasak dulu dengan cara dipanggang atau direbus karena kulitnya sangat keras kalau gue lebih seneng kalau chestnut ini dipanggang langsung di atas api karena rasanya tuh lebih greget, lebih enak jadi kulitnya itu kita iris tapi jangan sampai tertutus cukup sampai kulitnya aja lalu langsung ditaruh di atas wajan khusus untuk memasak chestnut setelah chestnutnya tertata rapi lalu kita tutup dan tunggu sampai sekitar 20 menit sambil menunggu 20 menit kita balik-balik supaya matangnya merata chestnut yang sudah matang tandanya irisan kulit yang kita buat tadi terbuka sendiri dan ada beberapa bagian yang masih belum matang jadi kita masak sebentar lagi untuk membalikkan chestnut tidak perlu satu-satu ya ini karena chestnutnya sedikit jadi gue balik satu-satu bisa digoyang-goyangkan seperti ini kalau jumlahnya banyak nah chestnut yang sudah matang dengan sempurna dia akan terbuka dengan sendirinya lepas dari kulitnya jadi bisa langsung kita makan tapi hati-hati ya ini masih panas dan rasanya itu seperti ubi ya ubi panggang enak banget ada sedikit ada pahitnya ada manisnya juga chestnut yang sudah matang bisa langsung kita makan begitu aja kita buka satu-satu atau kita bisa taruh semuanya di atas serbet yang bersih kita tutup serbetnya lalu kita remas-remas supaya dia bisa keluar sendiri dari kulitnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini chestnutnya itu ada yang udah agak ancur dikit dan yang masih utuh juga ada dan ini agak masih panas yang ada gosong-gosongnya biasanya lebih enak Siap untuk dimakan Dan ini dimakannya tuh pas lagi masih panas-panasnya lebih enak Apalagi pas ngusim gugur seperti ini dingin Di tempat kalian ada chestnut juga enggak? Tulis di kolom komentar ya Yuk kita kupas lebih di dalam tentang chestnut Buat kalian yang belum pernah ngeliat pohon kastanya itu seperti apa Ini dia Buahnya itu dilapisi banyak kulit Bagian terluarnya itu berduri Lalu ada kulitnya lagi yang keras Pada saat matang buahnya itu akan jatuh sendiri ke tanah Dan kita tinggal mengambilnya aja Bulan yang pas untuk memanen kastanya yaitu dari Oktober sampai dengan November Di Italia makanya banyak makanan dan hidangan olahan Salah satu kue kastanya yang terkenal adalah kastanya cu Bahkan ada juga gelato dari kastanya Orang Tionghoa merayakan festival Duan Wu dengan membuat bacang yang salah satu isiannya adalah chestnut Ada legenda tentang chestnut Jadi legenda ini menceritakan ada penduduk di sebuah desa kecil Dan mereka sangat miskin sampai mereka tuh gak punya apa-apa untuk dimakan Jadi mereka berdoa kepada Tuhan setiap hari supaya Tuhan memberi mereka makan Lalu Tuhan berbelas kasihan kepada mereka dan mendengarkan permintaan mereka Sehingga penduduk yang disitu memiliki sebuah pohon yang besar Yaitu pohon kastanya Pohon ini menghasilkan buah-buahan dan dapat dimakan Tetapi karena dendam Iblis mengurung buah-buahan di kulit berduri Supaya mencegah manusia memetiknya Terus penduduk desa lalu kembali menghadap Tuhan dan meminta pertolongannya Lalu Tuhan turun dari surga dan melihat ke pohon kastanya Membuat tanda salib dan seolah-olah cangkang berdurinya itu akhirnya terbuka secara ajaib Sehingga kastanya-nya jatuh Sejak hari itu setiap tahun di musim gugur Buah kastanya terbuka seperti salib dan jatuh Lalu siap untuk dikumpulkan dan dinikmati semua orang Begitu ceritanya Seru ya Chestnut atau kastanya biasanya dipanen di pertengahan September hingga November Dan tungguin aja sampai kastanya-nya jatuh ke tanah terus dikumpulin Atau bisa juga beli di supermarket kesayangan kamu Selain chestnut juga enak dimakan dengan roti dan kue Atau juga bisa untuk isian kue Bisa gak ya chestnut dimakan mentah? Nah karena chestnut memiliki kulit yang berduri dan cangkang coklat tua Keduanya itu harus dibuang sebelum dimakan Nah chestnut sudah menjadi sumber makanan selama ribuan tahun Mereka bisa dimakan mentah, dipanggang, digiling, menjadi tepung Atau dicampur menjadi kue kering Terus nutrisi apa yang terkandung dalam chestnut? Chestnut adalah sumber vitamin dan mineral yang baik Seperti tembaga, mangan, vitamin C, thiamin, folat, riboflavin, dan potasium Jadi artinya dengan 10 biji chestnut aja Kamu sudah memenuhi 15% dari kebutuhan harian kamu Oh iya satu lagi Kalian jangan sampai ketuker ya Sama kacang walnut dengan chestnut Walnut adalah seperti ini Ini perbedaannya Gimana cumi-cumi? Pengetahuan kalian semakin bertambah 0,01% Jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Ciao ciao, ala prossima Sampai jumpa